Dalam nama Tuhan Yesus, saling menasehati di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mendengar pengajaran tentang iri hati, dan pagi ini saya akan membawakan dengan tema mengatasi iri hati. Saudara-saudari, di dalam kekristenan, kita tidak hanya mempelajari tentang keselamatan, baptisan, sakramen basuk kaki, perjamuan kudus, roh kudus, perpuluhan maupun dogma yang lainnya dan ritual-ritual yang lainnya. Tetapi kita juga harus mempelajari dan memahami, mempunyai pengertian yang benar tentang kasih, tentang sukacita, damai sejahtera, tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, buah-buah roh yang dinyanyikan tadi di dalam hidung rohani. Juga termasuk apa? Termasuk kedagingan, keserakahan, keangkuan hidup, keiri hatian, kenajisan, hawa nafsu, perjabulan, perjinahan, penyemahan berhala, dan keinginan daging lainnya. Kita pun harus mengerti dan memahami yang benar. Karena itu pun bisa menyangkut keselamatan daripada kehidupan kita, menyangkut iman kerohanian kita. Misalnya, saudara-saudari, tentang kasih. Kasih tidak sekedar memberi bantuan kepada orang lain. Dan kalau tidak memberi, berarti tidak punya kasih. Ternyata kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke 13 ayat 4 sampai 7, Kasih itu mempunyai arti yang luas. Dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan, tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dari poin-poin itu saja, kas arti kasih begitu banyak. Kalau kita mau diskusikan, kalau kita mau bahas, dengan kata lain, bahwa pembicaraan ini tidak akan ada habis-habisnya. Nah, saudara-saudari, misalnya, saudara-saudari meminta bantuan kepada orang lain, kemudian orang itu tidak memberi bantuan kepada saudara-saudari. Bagaimana perasaan saudara-saudari? Mungkin saudara-saudari akan merasa marah, kesal, terus kemudian dalam hati mungkin mengumpat, orang Kristen kok tidak punya kasih. Umumnya seperti itu. Bisa terjadi, timbul hal demikian di hati kita. Tapi, ketika saudara-saudari bercerita kepada orang lain, mengatakan kepada orang lain, bahwa orang itu tidak punya kasih, pelit, orang Kristen munafik, kemudian dia cerita, ah, kayaknya dia juga korupsi, mungkin seperti itu. Wah, mulai. Nah, tanpa disadari, saudari-saudari jika melakukan hal demikian, itu berarti tidak ada kasih. Bahwa saudara-saudari bisa lebih buruk daripada orang yang dimintai bantuan. Karena orang yang dimintai bantuan berhak untuk menolak memberikan bantuan. Entah itu penolakan dia itu, entah benar atau salah, itu urusan dia di hadapan Tuhan. Jadi, hal-hal pengertian ini yang harus kita punya. Jadi, di dalam kekristenan, kita juga harus mempunyai dasar pengertian yang benar tentang perbuatan dalam kehidupan kita, hati dan pikiran-pikiran kita. Saudara-saudari, demikian juga dengan iri hati. Iri hati bukan sekedar saya cemburu kepada orang lain atas kesuksesan, keberhasilan, atau kelebihan daripada orang itu. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita selidiki bahwa iri hati, itu bukan berasal dari Tuhan. Baik, kita akan lihat di dalam Jakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Jakobus pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan, Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari napsu manusia, dari setan-setan. Jadi kita tahu bahwa iri hati itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi iri hati itu berasal dari dunia, dari hawa napsu, dan dari setan-setan. Karena di dalam iri hati, kalau kita baca selanjutnya di ayat 16, yaitu melahirkan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Karena di dalam iri hati itu ada napsu, ada keinginan untuk mendapatkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dimiliki orang lain, keberhasilan, kelebihan, itu ingin kita pun mendapatkannya. Nah, itulah yang dikatakan hawa napsu yang ada di dalam diri kita. Kalau kita baca lagi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Dikatakan bahwa karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Saudara-saudari, mungkin kita mengatakan bahwa kita masih di dunia ini, sehingga wajar dong kita masih manusiawi. Ya, memang kita masih manusiawi. Tetapi justru disinilah letaknya, bahwa kita percaya kepada Tuhan. Hendaknya kita menyempurnakan rohani kita untuk tidak menjadi manusia duniawi. Hidup secara manusiawi arti hidup di dalam keduniaan dengan segala keinginan dan harapan-harapan yang ada di dalam dunia. Wajar kalau kita bekerja untuk mendapatkan hasil yang banyak. Wajar kita berharap kita berbahagia, bisa happy-happy. Tetapi, jangan sampai itu menjadi tujuan hidup kita. Yang artinya, apapun yang ada di dunia ini, tidak mempengaruhi keimanan kita. Mempengaruhi kerohanian kita, menjadi kerohanian yang tidak baik. Nah, saudara-saudari, oleh karena itu, iri hati tidak berkenan di hadapan Allah. Allah tekankan itu bukan berasal dari Tuhan. Dan bahkan di dalam Galatia pasal 5, ayat 19, 21, bahwa orang yang iri hati itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi, hendaknya kita harus hati-hati. Kita bisa lihat di dalam kitab Galatia. Galatia. Galatia pasal yang kelima, kalau kita baca 19, 20, 21, saya akan mulai dari 20 saja ya. Penyembahan berhala, sihir, persetruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, gedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara-saudari, hendaknya hal ini menjadi perhatian kita. Bahwa di dalam kehidupan kita pun, di dalam setiap hati dan pikiran dan perbuatan kita, itu juga menentukan keselamatan roh jiwa kita. Nah, saudara-saudari, mengapa iri hati itu pun tidak dikenan oleh Tuhan? Karena iri hati, tidak membuat, merusak kebahagiaan, merusak damai sejahtera. Kalau kita memiliki segala apapun, kalau di dalam hati kita, tidak ada, kalau di dalam hati kita ada iri hati, itu merusak kebahagiaan. Karena merasa dirinya itu tidak pernah puas. Dengan apa yang dia miliki, atau keadaan saat itu. Kemudian iri hati pun, sebenarnya menunjukkan rasa sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Misalnya, aduh dia cantik sekali ya, matanya lentik. Kalau saja saya punya mata seperti itu. Nah, kita itu tanpa sadar, sedang mencelak Tuhan. Tuhan itu, kayaknya sedang membuat produk yang tidak bagus. Ya, saudara-saudari. Padahal kita tahu, Tuhan itu menciptakan kita itu, sesuai dengan rupanya. Jadi, tidak ada yang namanya produk gagal. Tuhan itu menciptakan sempurna manusia itu. Tapi, pengertian sempurna manusia dengan Tuhan itu berbeda. Karena Tuhan tidak melihat fisik. Kesempurnaan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita harus mempunyai pengertian yang benar. Jadi, ketika iri hati, kita akan bersunggut-sunggut pada Tuhan. Kita tidak merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kok saya tidak sukses seperti dia? Itu artinya seakan-akan Tuhan kurang memberi berkat kepada kita. Tidak, seakan-akan kasih Tuhan itu kurang terhadap kita. Seakan Tuhan itu tidak mengasihi kita, tidak memberkati kita. Dan kita akhirnya kecewa kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ingat ya, Tuhan itu baik di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan porsi sesuai dengan keadaan kita, kondisi kita. Dan Tuhan, itu panjang sabar. Kalau kita punya dosa, Tuhan itu kadang-kadang tidak langsung menghukum kita. Menunggu, menunggu kita sampai bertobat. Untuk memberikan kasihnya dan pengampunan. Jadi kita harus tahu, Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Nah, saudari-saudari, itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, iri hati sama sekali tidak mendatangkan kebaikan dalam kehidupan manusia. Bagaimana cara kita mengatasi iri hati? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara manusia. Yang kedua adalah cara Tuhan. Bagaimana cara manusia? Cara manusia yaitu, dia harus mendapat kedudukan yang tinggi. melebihi yang lain. Itu cara manusia. Karena apa? Kalau dia tidak mendapatkan, di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Jadi, saudari-saudari, kalau seandainya ada lawan, kita mengatakan lawan, dalam hati kita ada iri hati terhadap seseorang, maka dia harus melebihi orang itu. Entah kedudukan, di dalam pekerjaan, dalam organisasi, apapun, dia harus lebih tinggi. Kalau tidak, dia akan merasa, tidak merasa, tidak nyaman, dan ketika melihat lawannya lebih tinggi, berhasil, mungkin hatinya menjadi panas hati, menjadi marah. Seperti itu. Nah, kemudian, di dalam iri hati itu, selain kita untuk mendapatkan yang lebih tinggi, itu pun, kita harus menyadari, itu hal perkara dunia. Dan sebenarnya, tanpa sadar, itu adalah suatu kesombongan. kesombongan diri untuk lebih tinggi. Jadi, di dalam iri hati itu pun, selain ada kemarahan, panas hari, tidak ada damai, sejahtera, ada kesombongan. Karena dia harus lebih tinggi daripada yang lain. Kedua, ada keserakahan. Keserakannya apa? Harus, apa yang dia punya, harus saya dapat. Apa yang dia miliki, harus saya punya. makanya ada keserakahan di dalam iri hati. Sungguh, iri hati itu sama sekali tidak baik. Ya, saudari-saudari. Nah, yang kedua, kalaupun saya tidak mendapat, satu kelebihan, satu kedudukan, satu pimpinan, ataupun apa, yang penting, jangan dia. harus ada orang lain, yang bisa menyaingi dia. Harus bisa menyaingi lawan. Jadi, kadang-kadang bisa diadu domba tuh. Hati-hati itu. Itu perkara yang tidak mudah. Kadang-kadang bisa diadu domba. Oh, dia lebih baik, dia ini, ini, ini. Jadi, untuk supaya, dia, lawannya itu tidak terlihat tinggi. Tetapi, kalau bisa terlihat rendah. itu bisa mengadu domba. Satu dengan yang lain. Itu hal yang tidak baik. Kemudian juga, kiri hati itu, bisa, intinya adalah, lawan siapapun boleh deh. Asal jangan dia yang mimpin. Asal jangan ide dia yang dijalankan. Asal bukan dia, yang lain boleh, siapapun boleh. Itu orang yang iri hati. Kalau tidak, hati dia tidak akan nyaman. Hati dia tidak akan tenang. Jadi, untuk mendapatkan, ketenangan itu adalah, dengan cara manusia. Tetapi, dengan cara manusia, adalah, hal yang, tidak baik pastinya, yang dilakukan. karena cara manusia itu, harus mengorbankan lawan. Harus menjatuhkan lawan. Karena, kalau lawan tidak jatuh, hati dia tidak akan tenang. Lawan jatuh, dengan cara bagaimana, dia harus, dikata-kaitai, dijelekan. Itu harus, supaya harga-harga dia turun. Kemudian, dia dipermalukan. Kemudian, dia tidak diberi jabatan. Jadi, harga dia turun. Kalau dia masih ada, kedudukan, maka, persaingan itu, akan tetap jalan. Tidak akan berhenti. Tidak akan ada, ketenangan. makanya, itulah kalau memang, mau dilakukan secara manusia. Oleh karena itu, di dalam iri hati, akan terjadi, perkara-perkara, yang membuat lawan menjadi marah. Karena disitulah letaknya. Supaya, lawan tercoreng. Kemudian, perkara apa lagi? Bahwa, lawan itu, selain itu, di dalam iri hati, bisa terjadi kebohongan, dan kepura-puraan. Jika kita memakai trik, psikologi, psikologi, itu kebohongan, dusta, dan, kepura-puraan, itu bisa terjadi. Bermain. Karena psikologi, bisa menaikkan, juga bisa menurunkan. Dengan mimik, dengan kata-kata. psikologi, ilmu kejiwaan, itu sebenarnya baik. Membantu manusia, yaitu, menemukan solusi, di dalam setiap masalah manusia, demi kebaikan dia, kesejahteraan dia. Tetapi, hati-hati, psikologi, ilmu kejiwaan, bisa membuat orang, untuk menipu. Karena orang yang menipu, pun memakai ilmu kejiwaan. Orang yang menipu, dia memakai jas, berkata dengan baik, dengan sopan, memberi kesan, supaya dipercaya orang. Supaya orang itu, mau beli produknya, ikut produk dia, yang padahal, penipuan. itu memakai ilmu psikologi, ilmu kejiwaan. Nah, saudara-saudari, itu adalah cara-cara manusia, yang sama sekali, Tuhan tidak berkenan. Contohnya, ini hanya cerita, cerita ya. Misalnya, seorang, suami berselingkuh, supaya tidak ketahuan, oleh istrinya, kemudian suaminya, baik sama istrinya, kan ilmu kejiwaan tuh, baik, pakai trik, membawakan makanan, kesukaan dia, memberikan barang, yang menyenangkan hati dia. Si istrinya, tidak tahu, tidak tahu, bahwa suaminya, berselingkuh di belakang. kemudian, kemudian, dia, apa, membuat, senanglah, tidak marah-marah, di rumah, baik-baik, sama istrinya. Eh, ketahuan tuh, ketahuan, ketahuan, tentu, si istrinya marah-marah dong, ya, waduh, ternyata suamiku, maaf kata nih, bajingan banget ya, baik-baik sama saya, ternyata di belakangnya tuh selingkuh, gitu kan. Eh, setelah ketahuan, ada suami yang mungkin dia merasa bersalah, tapi ada juga suami yang menjadi marah juga. Dia marah, dia balik. Eh, kamu istri yang tidak berterima kasih, yang tidak tahu diuntung. Kamu sudah apa, sudah mendapatkan, sudah senang hidup dengan saya. Kamu bukanlah istri yang baik, malah balik menyerang. Bukan istri yang baik, tidak bisa mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Entah benar, pokoknya nyeplak aja, karena marah, dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa terjadi di dalam iri hati, menyerang, menyerang lawan. Karena kalau tidak menyerang, itu bukan namanya iri hati, iri hati itu pasti menyerang. Dan kemudian, akhirnya si istrinya, berkata demikian kepada suaminya, suami, memang, aku tuh istri yang tidak sempurna, tapi betapa hebatnya suamiku, saking sempurnanya, sehingga boleh berselingkuh. Dia berkata demikian, terhadap suaminya. Ya, kadang-kadang demikianlah manusia itu. Suaminya kadang-kadang tidak menyadari, apa yang dilakukan ya. Selumbar di mata istrinya kelihatan, tetapi di dalam mata suaminya, balok di mata dia tidak kelihatan. Sering tidak disadari. Nah, sudah sedari, oleh karena itu, kita hendaknya menjauhkan, mengatasi iri hati dengan cara manusia. Karena akan melakukan segala cara. Hal ini tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Baik, sudah sedari. Lalu, cara Tuhan yang seperti apa? Apakah cara Tuhan itu saya bisa melakukannya? Sudah sedari. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari. Ya, menyadari. kalau seandainya ada iri hati di dalam hati kita. bagaimana menyadarinya ya, sudah sedari. Orang yang tidak punya rasa iri hati, dia tidak akan melakukan apa-apa. Sekalipun ada orang itu tidak baik, sekalipun ada orang itu sombong, sekalipun ada orang itu tidak punya kasih. Kalau hati kita tidak ada, punya perasaan apa-apa terhadap orang iri hati, terhadap orang itu, maka tidak kita tidak akan melakukan apa-apa. Boleh seharusnya direnungkan. Sudari mendengar cerita orang lain begini kelakuannya, sudari mendengarkan hal yang tidak baik, kalau sudari tidak ada perasaan dengan orang itu, tidak apa-apa, ya hanya dengar cerita saja, sudah beres, tidak ada masalah. Selain sudari terhasut, wah ikut emosi gitu ya. Nah, itu kalau kita tidak punya perasaan apa-apa, kita tidak akan melakukan apa-apa, atau kita tidak akan mengatakan apa-apa, oh gitu ya, oh gitu, paling gitu saja. Tidak ada hal yang lebih lanjut. Tapi, hati-hati saudari, kalau kita sampai mengatakan bahwa, dia itu, kita harus hati-hati, kita harus mengoreksi hati kita, ada apa di dalam hati kita. karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Setiap orang akan ada kekurangan. Jadi, iri hati harus disadari oleh setiap, di dalam diri kita. Kedua, harus mengakui. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ada iri hati. Tolong saya Tuhan. Saya sudah tidak baik di hadapan Tuhan. Tentu, di samping itu, selain berdoa, berdoa itu penting, harus, harus berdoa, agar kita diberikan kekuatan. Di sinilah pentingnya roh kudus. Roh kudus itu bukan, bukan sekedar kata-kata. Roh kudus itu benar-benar menolong kita. Benar-benar membantu kita. Oleh karena itu, mengapa kita harus senantiasa berjaga-jaga? Karena pertolongan roh kudus itu luar biasa. Boleh saudara rasakan. Ketika, saudara biasanya marah, dengan pertolongan roh kudus, saudara menjadi tidak marah. Walaupun hidup manusia memang bisa naik turun. Tapi, percaya, roh kudus itu menolong. Entah prosesnya cepat, entah prosesnya lambat. Memang kita harus berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan roh kudus, untuk memiliki hati yang rendah hati. Karena, iri hati, lawannya adalah rendah hati. Rendah hati, untuk mengakui, bahwa kita iri hati. Rendah hati, untuk belajar, menerima kelebihan lawan. Rendah hati, untuk menerima segala kekurangan kita. Rendah hati, menerima juga kekurangan lawan. Itu, kerendahan hati itu penting, di dalam kehidupan kita. Sekalipun, seorang di dalam pekerjaan, dia mendapatkan, naik pangkat, naik jabatan, tetapi dengan cara yang tidak baik. Kita tidak perlu marah. Karena, di dalam firman Tuhan juga mengatakan, jangan marah pada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sekalipun, seseorang itu, mendapat jabatan yang, naik pangkat, kita ucapkan, Kongrets, selamat, naik jabatan. tidak perlu kita marah, memaki-maki, dan mengatai, tidak perlu. Ya, saudara-saudari, kita belajar. Ini, kita perlu belajar. Itu adalah suatu proses, di dalam kerohanian. Itulah yang dinamakan, penyempurnaan rohani. Penyempurnaan rohani itu, memang seperti itu. Memperbaiki hati kita, dari hal-hal yang tidak baik. hati dan pikiran kita, dari hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudari, bukan saya sudah sempurna ya, karena ini proses itu, seumur hidup. Ya itu karena kita harus berjaga-jaga terus. Ya, saudara-saudari. Nah, ini yang Tuhan ajarkan, kepada kita. Terus, bagaimana di dalam, kegerejaan, ya, dalam kerohanian, iman, kepercayaan kita. Kita akan melihat, di dalam Yohanes, pasal 3, ayat 22. Yohanes, pasal 3, ayat 22. Yohanes, pasal 3, ayat 22, sampai 30. Saya bacakan ya. Yohanes, pasal 3, ayat 22, sampai 30. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya, ke tanah Judea, dan ia diam di sana, bersama-sama mereka, dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak ayat, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timpulah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikarniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarnya, sangat bersuka cita, mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah suka cita ku, dan sekarang suka cita ku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di sini menceritakan bahwa, Yesus dan murid-muridnya membaptis. Yohanes pun membaptis. Dan murid-murid Yohanes, itu melaporkan kepada Yohanes, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan juga, dan tentang dia, engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang datang kepadanya. Yohanes, padahal Yohanes yang membaptis Yesus. Nah saudara-saudari, jangan kita berpikir, ah itu kan Yesus, ya saya juga gak bakal iri sama Yesus. Bukan seperti itu, kita akan belajar lebih dalam lagi. Yaitu, Yohanes, dia tidak protes sama Tuhan. Tuhan gak boleh begitu dong, masa Tuhan udah dibaptis, harusnya orang-orang baptis ke saya. Tuhan harus suruh orang-orang baptis ke saya. Nah Yohanes gak seperti itu. Nah kita juga sama kalau protes kepada Tuhan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tetapi Yohanes mengenal Tuhan. Malahan dia katakan, aku sudah mengatakan kepada engkau, maksudnya kepada murid-muridnya. Dan engkau pun harus ikut bersaksi, bahwa dia itu Mesias. Dan saya senang, mereka datang kepada Yesus. Saya senang. dan Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu sebagai sahabatnya. Dan ketika orang datang kepada Yesus, dia katakan, suka cita saya itu penuh. Dia begitu senang. Suka cita saya itu penuh. Nah, saudara-saudari, bahkan dia katakan, Yesus harus semakin besar, dia harus semakin kecil. Jadi Yohanes tidak memikirkan perkara yang di dunia. Semua orang harus datang kepada dia. Tetapi dia justru mendorong semua orang datang kepada Yesus. Demikian juga dengan kita, siapapun orang itu, yang mendorong orang itu datang kepada Yesus. Kita harus bersuka cita. Kita harus bersyukur. Ya tanpa harus bersaing, oh saya yang harus bawa jiwa, kamu gak boleh ini dan itu. Tidak. Siapapun yang membawa orang kepada Tuhan, bersuka citalah kita. Seperti itu. Bagaimana dengan kelemahan? Dengan kelemahan yang ada dalam kita. Kita belajar kepada Paulus. Di dalam segala kelemahan, dia bersyukur pada Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Ya kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 12. Kita lihat di dalam 2 Korintus. Jadi manusia itu gak ada yang sempurna. Di dalam kebaikan manusia ada kejelekannya. Di dalam kejelekan manusia ada kebaikannya. Tetapi kita belajar kebaikan. Melepaskan kejelekan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Dikatakan bahwa ayat 8-10. 2 Korintus 12 ayat 8-10. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru pada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih korniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menolongi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganyaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Aku kuat di sini bukan kuat diri sendiri. Karena kekuatan itu yang berasal dari Tuhan. Nah saudari-saudari. Bisa gak di dalam setiap kelemahan kita itu. Di dalam setiap kekurangan kita. Kita bersuka cita dan rela seperti Paulus. Memang di sini banyak penafsiran. Paulus itu karena kelemahannya secara fisik. Atau kelemahannya ada yang mengatakan. Supaya dia tidak meninggikan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa. Orang-orang sekelilingnya lah yang menekan dia. Dalam pelayanannya. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah kasih korniaku untuk Paulus. Korniak Tuhan untuk Paulus. Dan Paulus mengatakan di dalam segala kelemahannya. Di dalam segala kekurangannya. Justru dia bersuka cita. Senang dan rela di dalam kelemahannya. Agar kuasa Tuhan bekerja. Tidak mudah saudara-saudari. Untuk menerima bahkan bersuka cita atas kelemahan kita. Atas kelemahan kita. Disinilah bahwa. Hendaknya. Kita. Belajar rendah hati. Tidak menjadi instan. Hidup dalam kita menjalankan firman Tuhan itu tidak instan. Tidak instan. Belajar. Terus belajar. Belajar. Jatuh. Bangun lagi. Jatuh. Bangun lagi. Belajar terus. Untuk lebih baik. Tentu harus ada doa. Bukan kekuatan sendiri. Tetapi dengan kekuatan Tuhan. Saya menjadi Kristen. Untuk mengerti firman Tuhan juga butuh lama. Butuh bertahun-tahun. Perlu pengalaman hidup, proses, dan waktu. Tidak bisa instan. Oh percaya Tuhan langsung tahu semua Alkitab. Enggak. Itu gunanya kita beribadah pada Tuhan. Membaca Alkitab. Kita berdiskusi. Kita persekutuan. Belajar sedikit demi sedikit. Untuk membangun penyemurnaan rohani kita. Nah saudari-saudari. Yang lainnya. Yang harus kita ingat. Kita yang lainnya. Untuk mengatasi keiriah hatian. Yaitu kita memiliki hati yang terbuka. Dan pikiran yang terbuka. Seperti yang kita lihat peristiwa. Di dalam kitab bilangan. Kitab bilangan. Pasal yang ke-11. Bilangan pasal 11. Ayat 24 sampai 28. Yaitu menceritakan bagaimana Musa. Dia. Musa. Yaitu. Berdoa. Bersama-sama dengan ke-70 orang tua-tua. Bayangkan ya. Disini dikatakan bahwa rohnya Musa diberikan kepada 70 orang tua-tua. Saya bacakan 24 sampai 28. Setelah Musa datang keluar disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Yang mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu. Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan. Yang seorang bernama Eldad. Yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad kepenuhannya seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa segala mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Oleh karena Tuhan membeli rohnya hingga kepada mereka. Kita lihat. Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hingga pada Musa. Untuk diberikan kepada 70 orang tua-tua. Kemudian di luar perkemahan Eldad dan Medad juga kepenuhan seperti nabi. Yosua berkata Tuhan ku cegah. Jangan hal itu terjadi. Malahan Musa berkata aduh kalau seandainya umatku semua dipenuhkan dengan roh Allah. Betapa senangnya. Nah demikian juga dengan kita. Saudara-saudari kita belajar untuk senang orang lain pun mendapatkan hal yang sama. Untuk senang mereka pun mendapatkan hal yang baik. Itu kita harus belajar. Bersuka cita atas keberhasilan, kesuksesan dan kelebihan daripada orang lain. Siapapun itu. Tanpa kita harus iri hati. Nah saudara-saudari. Yang ketiga adalah bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bawah. Nikmatilah semua apa. Yang terpenting adalah kita fokus kepada pekerjaan Tuhan. Pada pengabaran Injil siapapun yang bawakan. Semoga banyak jiwa yang diselamatkan. Pekerjaan Tuhan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 yang ke-8. Ya saya bacakan Filipi pasal 4 yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita berusaha untuk memikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hati Tuhan bisa senang. Kemudian kita meneladan orang-orang yang punya kelebihan. Dan tidak perlu mencontoh kekurangan daripada mereka. Dan tidak perlu juga mengatai dan menjelekan mereka. Karena salah satu kasih adalah menutupi kekurangan orang lain. Dan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kita harus bercerita tentang seseorang. Dan bagaimana kita harus memang hati kita tidak ada perasaan tidak apa. Yang penting hati kita tidak ada perasaan yang tidak baik. Tidak ada orang itu. Itu memang tidak mudah. Misalnya ada suatu kasus ya terpaksa. Kita kan pasti bercerita tentang hal-hal tertentu dengan tujuan mencari solusi. Nah, seterus dari. Tapi yang terpenting adalah kita belajar kebaikan daripada orang lain. Berpikir yang baik. Apa yang mulia. Apa yang adil. Apa yang manis. Apa yang sedap didengar. Apa yang disebut kebajikan. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Di dalam kehidupan kita. Semua memerlukan proses dan doa. Itulah yang disebut dengan penyempurnaan rohani. Karena sering kita mendengar penyempurnaan rohani. Mungkin kita juga bingung apa sih yang disebut dengan penyempurnaan rohani. Kerohanian kita yang menuju kepada sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudari. Yang selanjutnya untuk mengatasi iri hati, kita harus kikis. Yaitu bersyukurlah dengan kebaikan Tuhan. Dengan apa yang kita punya. Ingat-ingatlah, jangan lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting di dalam kehidupan kita, Tuhan ada berserta dengan kita. Apapun, nanti kita akan nyanyi nomor 435. Enam, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Itu cukup bagiku. Ya, apapun yang terjadi. Aku tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi, apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang tidak baik menurut kita, belum tentu tidak baik menurut Tuhan. Yang terpenting, kita berusaha terus berjalan dan setia kepada Tuhan. Tidak kecewa, tetap beriman. Tuhan, aku tahu kau memberikan yang terbaik buat saya. Aku tahu, Tuhan pimpin saya. Renungkanlah segala pimpinan Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mengalami hal sesuatu yang tidak baik, sudah berlanjut berselang waktu, baru kita bisa melihat kebaikan dari Tuhan. Jadi, yang terpenting adalah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan. Dalam suka dan duka, itu Tuhan memberikan yang terbaik. Itu Tuhan mengasihi kita. Itu cukup buat kita. Menjadi sesuatu yang berharga dalam perjalanan kita dalam dunia ini, maupun dalam perjalanan kita menuju surga. Yaitu, pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Itu yang harus kita punya. Itu yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita temukan, kita cari, kalau kita belum menemukan. Bagaimana agar Tuhan memimpin kita. Ya, tentu kesetiaan, ketaatan, sebagaimana yang harus kita lakukan. Hari Sabat, kita pegang dengan sepenuh hati. Kita percaya, kita tidak perlu khawatir. Karena kita mentaati Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Kita beri perpuluhan. Saya tidak khawatir, walaupun dalam kondisi saya tidak baik. Saya percaya kepada Tuhan. Saya berikan perpuluhan, tanpa ragu, tanpa khawatir. Saya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Nah, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam suka ada penyertaan Tuhan, di dalam duka ada penyertaan dan pimpinan Tuhan. Nah, jadi seru-saudari. Di dalam mengatasi iri hati, jangan memakai cara manusia. Tetapi, pakailah cara Tuhan. Iri hati bukan dari Tuhan. Mungkin sekian rendungan pagi hari ini. Kiranya boleh mendatangkan berkat bagi seru-saudari semua. Dan tentunya juga untuk saya. Ya, ya.